Operasi SAR terkait longsor di area tambang emas di Kabupaten Solok resmi ditutup setelah 25 korban berhasil dievakuasi pada Minggu, 29 September 2024. Peristiwa ini terjadi di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis, 26 September 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 25 orang tertimbun bencana longsor. Kejadian ini dilaporkan ke pihak terkait termasuk ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Apadang. Proses pencarian dan penyelamatan warga yang tertimbun longsor ini juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Apadang, Abdul Malik, mengatakan bahwa operasi SAR telah ditutup setelah ke-25 korban berhasil ditemukan. Pada pukul 11.15 WIB dilakukan evaluasi bersama seluruh unsur yang terlibat, hasilnya operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Ia menyebutkan, ditutupnya operasi SAR dikarenakan tidak ada lagi laporan adanya masyarakat yang kehilangan keluarganya dalam kejadian longsor di Kabupaten Solok. Kejadian longsor di area tambang ini menyebabkan sebanyak 13 orang meninggal dunia, dan 12 orang berhasil selamat dengan kondisi beberapa orang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Abdul Malik mengatakan, kami juga meminta untuk dilakukan pembukaan posko untuk menerima laporan apabila ada warga yang kehilangan keluarganya, sehingga operasi SAR kembali dibuka. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga, Minggu, 29 September 2024.